Intro Penyerahan hadiah kepada pemandang kompetisi inovasi sekaligus launching inovasi proyek perubahan PKN tingkat buahwan PKA berlangsung di baru meratani Jalan Ayani Panglima Koma Lima Bancar Masin malam Rabu 28 November 2023 Pemerintah kota memberikan apresiasi atas kreativitas bubuhan inovator kota serta menyeruti beragam inovasi dari berbagai sektor lapisan warga Penyerahan hadiah kepada pemenang kompetisi inovasi atau kompas sekaligus launching inovasi proyek perubahan PKN tingkat 2 One PKA berlangsung di baru meratani Jalan Ayani Panglima Koma Lima Bancar Masin malam Rabu 28 November 2023 Wali Kota Bancar Masin Ibnusina Weta Kuni Prima TV memadahkan Pemerintah kota memberikan apresiasi mendalam terhadap kreativitas bubuhan inovator kota serta menyeruti beragam inovasi dari berbagai sektor lapisan warga Keberhasilan kompetisi ini membuktikan ujarib Nusina Banjar Masin memiliki potensi inovatif enang besar mulai dari ASN, SKPD, perguruan tinggi hingga guru-guru enang menciptakan metode pembelajaran inovatif One Kreatif Ibnusina menekankan pentingnya konsistensi One Pengembangan Ide dalam langkah memulai sebuah inovasi dan mampu memberikan manfaat kepada seberatan lapisan warga Dari ASN, SKPD, perguruan tinggi guru-guru yang saya lihat guru-guru yang sangat inovatif yang memulai terhadap kreativitas bulajaran itu saya kira yang paling penting sekarang adalah konsistensi jadi sesuatu yang sudah dikontor kemudian sudah dikontor itu harus berlanjut jadi jangan sampai nanti berhenti di bapak sesuatu yang bagus misalnya kayak yang 2022 adalah Sitar itu informasi terbaik itu sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tidak perlu datang lanjut ke dinas juta untuk mengetahui kondisi lahat statusnya apa sehingga aksesnya jadi di aplikasi kita dan kemudian berlanjut lagi Ibnusina meminta inovator Nangbalu mendapat penghargaan agar kadah berkecil hati namun terus mengembangkan inovasi ke depannya di dunia di dunia di dunia di dunia di dunia selamat menikmati